kemudian groundnya di tengah GND oke selanjutnya yang merah ini kaki untuk L jadi kaki L yang merah saya bikin nih nah begini teman-teman Hai udah tersambung ya teman-teman ya Nah ini kan sebenarnya ada nih kabel yang dari tokonya ya dikasih ya kan cuman dia kabelnya kayak kabel pita gitu enggak enggak ada serabunya jadi dia itu bisa mengandung noise mengundang noise atau sinyal-sinyal liar gitu loh makanya saya ganti kabelnya menjadi kabel stereo teman-teman Oke nah ini selesai teman-teman ya untuk pekerjaan ini selesai dulu sementara Hai selanjutnya kita kerjakan pada bagian pam 8403 nah ini ini pam 8403 teman-teman teman-teman kabel yang ini kabel merah ini karena kita butuh saklar ya kalau ini langsung kita adukan ke baterai ini nanti kitnya langsung menyala gitu makanya kita perlu saklar nah saklar yang ada di sini kita manfaatkan teman-teman nah nih caranya bagaimana gampang sekali kita solder kan saja di sini teman-temannya kaki elko positif karena keluar dari suit suit itu arahnya pasti ke elko ini ya Nah kita solder sini teman-temannya kita letakkan di bawah nah begini teman-temannya nih ya Nah tuh tuh oke nah disitu dia Hai nah nih perhatikan baik-baik teman-teman Hai selanjutnya kita pasang kabel merah ya teman-temannya kabel merah di positif sini ya Hai aneh positif kita masukkan Hai Nah tuh kita solder lagi ya teman-temannya ya Hai jangan sampai terbalik loh teman-teman nanti bisa jebol ya Nah begini Hai selanjutnya Hai kabel biru ini kita hubungkan ke negatif sini teman-teman nah disini Hai Oke kita solder lagi teman-temannya ya Hai nah begitu kira-kira ya Hai ini nanti letaknya disini teman-teman makanya kabel merahnya agak saya pendek dikit saya bikin nih oke Hai ya selanjutnya kita kerjakan pada bagian modul mp3 teman-temannya ini Hai nah kabel merah ini teman-teman ini ini kita cantolkan kita solder kan ke sini nih sini Hai perhatikan ya teman-temannya yang ini lidahnya ini harus ke atas ya posisi lidah ke atas Oke biar jangan capek teman-teman ngukurnya karena harus kalau nggak seperti ini kalian harus mengukur mencari kaki mana negatif mana positif di sini kan nah makanya biar jangan susah biar gampang kalian perhatikan ini lidahnya ke atas ini kosongnya nah soldernya positifnya di sini kabel merah Oke nah disini teman-teman Hai nah begini Hai Nah itu ya hai 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 ya mudah-mudahan terlihat jelas teman-temannya nah oke itu selanjutnya pekerjaan pada baterai untuk baterai ini cara mengukurnya cara mencari positif negatifnya kalian ambil multitester secara teman-temannya kita arahkan mod selectornya ke 10 Hai selanjutnya Mari kita ukur eh seperti ini Hai nah nih terlihat probe merah ya mau merah tandanya positif ini merah ya nih kalau kita balik dia nanti jarumnya ke bawah tuh jarum multitesternya Nah itu tidak boleh ya jadi menandakannya mana positif negatifnya teman-teman nah yang merah Hai yang probe merah ini ke sini yang hitam sini dan perhatikan jarum mengarah ke kanan berarti dia benar ya yang ini positif negatif ya Oke ini positif negatif selanjutnya kemudian kita sambungkan ke sini teman-teman ini modul-modul powerbank ya di sini ada positif nih nih positif ya kan nah ini ini kita solder sini kita solder kemari hai hai